Unit pelayanan pemujian kendaraan bermotor UPPKB Ujung Menteng menambah titik layanan ujikir bagi kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang di terminal Pupulau Gebang Jakarta Timur. Kepala UPPKB Ujung Menteng Masdes Arofi menjelaskan, titik layanan ujikir keliling ini dilakukan menggunakan armada ujikir keliling di terminal Pupulau Gebang selama 1 bulan. Dimulai pada Senin 17 Juli hingga 16 Agustus 2023, titik layanan ujikir untuk memudahkan masyarakat sekitar yang hendak melaksanakan ujikir. Masdes menjelaskan pada dasarnya pengujian kendaraan bermotor merupakan amanat undang-undang yang wajib dilakukan bagi kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang sehingga pemilik kendaraan wajib melakukan ujikir secara berkala. Pengujian kendaraan bermotor ini kan memang amanat undang-undang yang wajib dilakukan bagi kendaraan angkutan umum termasuk kendaraan umum maupun barang. Nah, secara kategori yang diuji itu item-item untuk pembelian persyaratan teknis dan naik jalan, ada dua kategori itu. Kalau secara linci itemnya, secara lengkap ada 20 item. Namun, yang kita lakukan di sini adalah uji berkala dengan item-item yang rutin. Dicek setiap 6 bulan, dimulai dari uji visualnya, kemudian ada uji emisi gas buang, asap kendaraannya, baik buku yang kendaraan besi maupun yang di saldo solar. Lalu, uji kekuatan cahaya lampunya dan penimpangan lampunya, kemudian uji rem yang paling umum itu, ya wajibkan kepeselamatan lah uji rem ya. Rem kendaraan, kemudian side slip testernya untuk disuk roda, kemudian speedometernya, apakah standar atau tidak, kemudian sama kelengkapan lain. Di wilayah DKI Jakarta, Mas Des menjelaskan terdapat 5 titik uji kendaraan, yaitu di UPPKB Ujung Menteng, Pulau Gadung, Cilincing, Gedong, Angke, dan Jaga Karsa. Maka dengan adanya uji kir keliling, tempat uji kir ada 10 titik. Harapannya lebih mendekatkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus bisa mengurangi kepadatan lalu lintas ketika harus menuju ke lokasi UPPKB. Satu, kita Ujung Menteng, kemudian Pulau Gadung, ada Cilincing, Gedong Angke, Jaga Karsa. Nah, masing-masing UPPKB ini ada lokasi uji keliling seperti ininya. Ujung Menteng itu di sini, kita dibantu di terminal Pulau Gebang. Pulau Gadung itu dia di terminal Rambutan. Yang Gedong Angke karena dia di wilayah Jakarta Barat, dia terminal Karidres. Yang Cilincing, Jakarta Utara, dia di terminal Tanjung Priok. Nah, yang Jaga Karsa kan agak keselatan juga, dia di terminal Ragunan. Jadi, sebenarnya kalau selama ini kan lokasi ujinya statis ya di tempat UPPKB. Ada lima lah sejak Karsa ini. Nah, jangan adanya pasangannya katanya seperti ini, berarti ada 10 titik gitu kan. Dari 5, kita tambah 5 lagi, jadi 10. Nah, yang itu tersebar di Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara. Harapannya ini lebih memudahkan, mendekatkan dengan masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus, kita harapkan sedikit banyak bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di tempat dia menuju. Misalkan, di sini pemilik kendaraannya yang tadi, yang pikir itu misalkan dia di sekitar Pulau Gebang ini. Daripada dia harus berjalan lebih jauh, 2 meter yang ada Pulau Gadung, kan di sini lebih dekat. Jadi, turut harapannya, turut membantu mengurangi kepadatan untuk memastikan kualitas jalan raya lainnya. Mas Des juga menjelaskan, jika hasil uji KIR dinyatakan tidak lulus berdasarkan parameter, atau tidak memenuhi syarat ambang batas, maka diberikan kesempatan yang kedua dan tidak dipungut biaya. Hasil ujinya itu tidak lulus, berdasarkan parameter kan ada terukur ya, konditatif. Misalkan hasil ujinya tidak memenuhi syarat ambang batas, atau dia tidak lulus, itu diberikan kesempatan uji ulang, satu kali, tidak membayar lagi. Jadi, membayarnya itu cukup sekali yang dia daftar pertama. Kita harapkan sekali uji lulus, jika memang kondisi kendaraannya baik, kondisi syarat, tapi kalau tidak lulus, kita beri kesempatan untuk memperbaiki dulu kendaraannya, item apa yang tadinya tidak lulus, untuk diperbaiki. Jadi, kemudian bisa nanti datang kembali ke tempat penujian ini. Sementara itu, Kasubang TU Unit Pengolahan Terminal Pulau Gebang Junaidi mengatakan, Terminal Pulau Gebang sangat mendukung dengan adanya uji KIR di lokasi tersebut. Hal ini karena berkaitan keselamatan kendaraan sekaligus keselamatan pengendara dan penumpang. Pertama, masalah seorang mendukung ini ada yang kira-kira ini, menurut kait dengan keselamatan kendaraan dalam melakukan personalnya. Tentu harapannya, dengan dilakukan uji perkala mobile di sini, kami merasa bahwa kami bisa membantu menikmati lokasinya, dan tentunya harapannya supaya menekan tingkat kekuatan atau tingkat approval dari suatu kendaraan, karena sudah diuji melalui pengujian module ini. Terima kasih.